Al-Fatihah 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 Tentunya perintah tersebut apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan Dan jika ditinggalkan akan mendatangkan keburukan Selalu seperti itu Perintah jika mendatangkan jika dikerjakan maka mendatangkan kebaikan Perintah jika ditinggalkan pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat Sekarang saya ingin pada pertemuan ini Menyebutkan perkataan yang luar biasa Tentang bahaya membiasakan pandangan kepada hal-hal yang mungkar Hal-hal yang diharamkan oleh mata untuk memandangnya oleh Allah SWT Seperti yang saya sudah tegaskan tadi Bahwasannya setiap perintah jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat Dan setiap perintah jika ditinggalkan pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat Begitu sebaliknya Keburukan atau larangan Jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat Dan larangan jika ditinggalkan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat Kebalikan dari tadi Saya tidak ingin berlama-lama Coba perhatikan perkataan Ibn Nahas Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin An A'malil Jahilin Beliau mengatakan Qad taqumu Katheratu ru'yatil mungkarat Maqamartikabihah Fisalbi qalbi Fisalbil qalbi Nurat tamiz wal lingkar Bahaya subhanallah Perhatikan baik-baik Terkadang Banyaknya Melihat hal-hal yang mungkar Bisa Menjadikan Seperti Mengerjakan Hal mungkar tersebut Dalam artian Di dalam mengambil dari hati Cahaya Untuk membedakan Mana yang mungkar Mana yang tidak mungkar Maksud perkataan Ibn Nahas ini adalah Bahayanya Kalau mata dibiasakan Melihat hal-hal yang mungkar Maka Dia akan Sulit Hati Akan Sulit Membedakan Mana yang mungkar Mana yang tidak mungkar Karena sudah terbiasa Diambil dari hati Diambil dari hati Beratnya Membedakan Dan sulitnya Akhirnya Membedakan Mana yang mungkar Mana yang tidak mungkar Kemudian beliau mengatakan Lianal mungkarat Dan berulang-ulang mata Menyaksikannya Maka Maka Zahabat Allah Ma Tuh Kemungkaran yang aturan Dia adalah Berat Besar di sisi Allah Menjadi Hilang Keberatan tersebut Merasa berat Dengan dosa tersebut Menjadi hilang Syai'an Fasyai'an Sedikit demi sedikit Terasa hilang Berat Dalam melihat Yang mungkar tersebut Menjadi biasa Sampai Kepada Seorang manusia Merasakan Di dalam hatinya Atau tidak terasa Di dalam hatinya Bahwasannya Hal itu adalah Hal yang mungkar Dan akhirnya Dia tidak bisa membedakan Mana Yang itu adalah Maksiat Mana yang bukan Lima Ahdatha Tikraruha Mintali Fil Kalbi Lah Karena Sering Berulang-ulangnya Hal tersebut Akhirnya Hati Menjadi Biasa Ini Bahayanya Orang Yang Apabila Membiasakan Membiasakan Sesuatu Yang Mungkar Membiasakan Sesuatu Yang Mungkar Melihatnya Menjadi Ringan Di dalam hati Tidak ada Merasa berat Lagi Dosa Di dalam hati Dan Kapan Seseorang Sudah tidak Merasa berat Lagi Di dalam hati Maka Maka pada Saat itu Yang ada Adalah Meremehkan Dosa Kemudian Beranjak Kepada Membiasakan Dosa Kemudian Akhirnya Kecanduan Dengan Dosa Tersebut Jaga Mata Jangan Sampai Hati Anda Merasa Terbiasa Dengan Hal Yang Mungkar Akhirnya Beratnya Dosa Diangkat Dari Hati Tersebut Sehingga Menjadi Kecanduan Saat Melakukan Maksiat Wallahu'alam Salallahu Nabi Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh